Assalamualaikum teman-teman Apa kabar semuanya? Semoga hari ini lebih baik dari hari sebelumnya ya Di video aku kali ini Aku ingin ngajak kalian buat food preparation Belanjian aku kali ini Lumayan jadi bisa Awet sampai Satu minggu atau dua mingguan gitu Ini aku lagi buka-bukain Barang-barangnya aku beli Ini aku ada beli ayam Satu ekor Terus aku ada beli Ikan-ikanan, udang Dan ini udah aku cuci semua Terus aku langsung taro di tempat-tempat kayak gini Maaf ya gak ke-record Karena udah ribet banget Dan aku buru-buru karena tadi belanjanya rada siang gitu Jadi yaudah aku langsung packing-packing disitu Setelah aku cuci Ini aku lagi iris lemon Buat aku taro di atas-atas dagingnya Biar lebih tetap fresh Untuk daging ayamnya ini aku sebenernya beli satu ekor Tapi aku bagi dua gitu Jadi kalau aku masak tuh cuma Empat potong-petong gitu Karena aku biasa kalau beli ayam Satu ekor tuh aku potong delapan Jadi gak kecil dan gak gede-gede banget Dan terus aku masak sekitar Empat biji Empat biji itu untuk satu hari Untuk harga alhamdulillah Semuanya masih pada normal ya Untuk daging-daging ayam Ikan Dan udang kayak gini Ini udang aku beli setengah kilo Ini aku juga udah bagi di dua tempat Jadi kalau mau masak tuh tinggal ambil Satu tempat-satu tempat gitu Ini aku ada beli ikan Aku lupa ini ikan bawal Apa ikan salem Kalian tolong komen di bawah ya Aku lupa ini ikan apa Aku beli juga setengah kilo Nah ini aku lagi Nyiap-nyapin sayuran Bakalan aku packing-packing juga Di tempat-tempat Biar lebih rapi Ini aku ada beli sayur bayin Beli tiga ribuan Kalau gak salah tuh Terus aku beli bawang putih Bawang merah Sekilo-sekilo Atau setengah kilo aku lupa Eh setengah kilo Setengah kilo itu harganya Sekitar Rp20.000-18.000 Aku ada beli cabai Karena aku bakalan bikin bumbu halus Buat kalian yang belum tau Cara bikin bumbu halus ala aku Aku udah pernah nge-share videonya Di Youtube channel aku Dan nanti akan aku taruh linknya Di description box aku ya Nah ini aku ada beli sayur-sayuran Kacang panjang Kentang Bumbu dapur Sop-sopan Yang langsung satu pack gitu Harganya Rp5.000 Terus ada jagung Wortel Aku juga ada beli buah Strawberry Kesukaan aku dan suami Karena kita hobi banget Bikin jus strawberry Nah ini aku ada beli sawi Atau pakcoy Ini pakcoy aku beli Sawi juga aku beli Aku hobi banget Bikin pakcoy Sama buah gitu Dicampur Bikin smoothies gitu Nah ini aku lagi Mau bersihin dulu Strawberry-nya Ini aku lagi mau Lupasin daun-daunnya Abis itu aku cuci bersih Terus langsung aku taruh freezer Karena biasanya Kalau aku mau ngejus tuh Dia posisinya Sudah beku gitu Jadi enak banget Kayak smoothies gitu Nanti bikinnya Untuk strawberry ini Aku beli per packnya itu Sekitar Rp7.500an Karena aku beli dua itu Rp15.000an Next Ini aku mau nata Sayur-sayuran Tapi sebelumnya Alasnya bakalan aku kasih tisu Ini tisu reusable Jadi bisa dicuci Terus bisa dipakai lagi Ini aku beli per packnya itu Murah banget Kalau misalnya kalian juga Mau beli Nanti linknya akan aku taruh Di description box aku ya Untuk harganya itu Kalau gak salah Masih di bawah Rp10.000 Rp8.000 Atau Rp6.000 Aku lupa Pokoknya nanti linknya Akan aku taruh di description box Nah ini aku udah nata Sayur-sayurannya Di atasnya Terus ini Sawi Aku buka dulu Karena bakalan aku potong-potong Tapi gak aku cuci juga Jadi kalau misalnya Nanti mau masak Baru aku cuci gitu Karena kalau misalnya Kita taruh Posisi sudah dicuci Itu bikin sayur kita Gampang busuknya Jadi Yaudah aku gunting-gunting Gini dulu Aku juga seneng Kalau sayuran tuh Aku gunting-gunting Gini tuh Jadi gampang banget Kalau kita mau gunain Tinggal kita ambil Secukupnya Kita cuci Langsung dimasak Dan posisinya juga Masih seger kok Ini bisa awet Sekitar 3 harian Asal kalian pastiin juga Kalau tempatnya tuh Udah kalian kasih tisu Jadi biar dia gak lembab Dan gak gampang menguning Next Ini aku mau Motong-motongin Daun bawang Tapi kalau daun bawang Posisinya udah aku cuci Dan aku gunting-gunting Kayak gini Terus aku taruh freezer Tapi sebelum aku taruh freezer Aku kocok-kocok gitu Biar dia gak menyatu Dan nanti Kalau udah setengah Dia beku Juga akan aku Kocok-kocok lagi Biar dia gak Menempel satu sama lain Dan itu tuh Lumayan awet sih bun Kalau aku naruh Daun bawang di freezer Kayak gitu Jadi dia gak gampang Busuk atau mencair gitu Dan seperti biasa Aku taruh di 2 tempat gitu Biar aku gak capek Buat nyairin ya Kalau mau gunain Untuk daun seledri Juga aku Taruh di tempat kecil gitu Dan aku taruh freezer Dan dia juga cukup Lumayan awet Kalau aku taruh freezer Dan untuk rasa Juga mereka tetap sama Kok bun Jadi jangan khawatir Next Aku lagi nempatin Tempat buat Daun selada Ini favorit aku banget Kalau aku makan Ayam goreng Itu lalapan Ter the best Dan selanjutnya Ini aku lagi Nyiapin cabai-cabai Aku taruh di tempat gitu Dan pastinya Aku alasin Sama tisu reusable ini Oh iya Untuk yang di gelas kuning itu Tadi aku udah ngerapiin Bumbu-bumbuan Dan itu ada daun serai Aku taruh di gelas Kayak gitu Yang ada airnya Dan ini semua Barang-barang yang udah Aku rapiin Ada lauk-lauk Sayuran Bawang-bawangan Cabai-cabai Kentang Dan ini udah aku mau Taruh freezer Aku tata Sedemikian rupa Karena freezer aku tuh Kecil Jadi aku harus Pinter-pinter Tempatin barang-barangnya Biar semuanya muat Untuk sayur-sayuran Aku taruh bawah Ini juga lumayan awet sih Aku taruh sini Ini yang udah aku tempat-tempatin Tinggal kita tata Dan ini semua Barang-barang yang udah aku siapin Udah aku preparationin Bisa awet sampai 2 minggu ini Dan yang di tengah ini Sengaja aku kosongin Karena biasanya Kalau aku jajan-jajan Aku taruh situ Dan ini ada perbumbuan Sambal-sambal Aku taruh situ Atau bawang-bawang Yang udah aku buka Nah ini ada sayur-sayuran Yang masih di dalam plastik Itu yang langsung Bisa kita masak gitu Jadi karena Biar gak ngabisin tempat Aku taruh situ Next Aku mau lanjut masak Karena ini udah lumayan siang Kasian suami aku belum makan Jadi ini aku mau masak Yang simple aja Aku lagi ngirisin Bawang merah Bawang-bawangan Cabai gitu Aku mau masak Tumis udang kacang Atau kebalik ya Tumis kacang udang Ya pokoknya itu Yang simple aja Karena ini udah siang Jadi aku harus cepet-cepet masak Biar gak kebur Kelaperan suaminya Terus ini Aku lagi ngirisin Ngirisin Bawang-bawangan Pokoknya mah Aku kalau masak Yang simple-simple aja Intinya mah Ada bawang merah Bawang putih Cabai Nah kalau yang ini Aku tambahin jahe Biar dia gak amis Karena aku masaknya Pake udang Pokoknya mah Kalau masak Kalau kita udah Preparationin Udah kita siap-siapin Barang-barang Atau bahan-bahan Yang kita butuhin Itu tuh semuanya Jadi gampang Dan cepet aja gitu Nah ini aku nambahin Bumbu halus putih Ini aku tinggal ambil aja Gitu Minyaknya belum aku tambahin Karena kan Kalau Bumbu putih ini Kan udah ada minyaknya gitu Nah ini kalau kurang Tinggal kita tambahin aja dikit Ini aku tumis-tumis dulu Sampai dia harum Selanjutnya Tinggal kita masukin deh Irisan bawang yang tadi Nah ini aku tambahin Daun aromatik Ini aku kasih daun salam Dan daun jeruk Aku tumis-tumis Sampai dia Layuk Masakan yang simpel kayak gini tuh Asli deh bun Enak banget Udah gitu Kita jadi hemat Gak perlu jajan-jajan keluar lagi Karena Kalau kita udah Food preparation Udah kita siapin Semua bumbu-bumbu Di kulkas Masak tuh jadi gak males Jadi yaudah Tinggal kayak gini aja Numis-tumis Iris-iris Ini udangnya Udah aku cemplungin Dan tinggal kita Tumis-tumis Biar bumbunya meresap Ini masih ada yang beku Karena kan dari freezer Tapi gak apa-apa Kita tunggu aja Ntar juga dia mencair bun Ini aku masak Sesuai selera aku ya bun Jadi gak Melulu Harus yang sesuai dengan chef-chef pada umumnya Karena memang aku gak jago-jago banget masak Tapi alhamdulillah Apa yang aku masak Tuh kemakan sama kita berdua Jadi yaudah tinggal kita nikmatin Ini aku lagi ngasih garam Roiko Rasa Ayam Terus topole Dan aku kasih sedikit gula Oh iya Sama lada sedikit By the way Maaf ya bun Kalo voiceovernya Ada bunyi Ting-ting-ting terus Karena ini lagi ada tukang Lewat Dan aku nanggung Rekamnya Jadi kita lanjut aja ya Nah kalo udah mulai menguning gini Kita siap-siap tuangin kacang panjangnya Oh ini aku lagi Nambahin gula lagi sedikit Jangan lupa diicip-icip juga ya bun Kira-kira rasanya udah sesuai dengan Selera kalian apa belum Nah ini aku nambahin kacang panjangnya Aku tumis-tumis Sampai dia meresap Kalo udah meresap gitu Tinggal kita tambahin sedikit air Biar empuk Nah kalo udah kayak gini Tinggal kita tutup Kita tunggu beberapa menit Oh iya Jangan lupa tambahin Kecap tiram Dan ini Udah mau mateng Tapi disini aku lupa Masukin saus tiramnya Jadi yaudah Aku masukin terakhiran Karena Aku lupa masukin di awalnya But it's okay Masih enak kok bun rasanya Kalo udah gini Tinggal kita tumis-tumis Tunggu sampai bumbunya meresap Asli ini tuh enak banget Pokoknya ini tuh dimakan pake nasi anget Itu mantep banget deh Nah selanjutnya aku mau goreng ikan Kesukaan suami aku Ikan bawal apa ikan salem Aku lupa Pokoknya ikan yang ini udah suka banget Ini aku goreng Ini bukannya gosong ya bun Tapi memang warnanya rada coklat gitu Karena yang satu tuh aku harus goreng kering Buat aku Dan yang suami aku gak begitu kering Nah aku goreng dua Jadi ini aja menu aku hari ini Sederhana Tapi ini bener-bener nikmat Semoga kalian suka sama video aku See you on my next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax